Sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi-Dodo beredar luas di Twitter. Beredarnya sertifikat tersebut dikaitkan dengan bocornya data di aplikasi peduli lindungi. Sertifikat vaksinasi itu memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu ada juga tanggal lahir Jokowi dan barcode. Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta dugaan bocor data sertifikat vaksin Presiden Jokowi-Dodo yang viral di internet dikonfirmasi ke Kementerian Kesehatan. Menurutnya data sertifikat vaksin yang ada di peduli lindungi yang ditaruh di pusat data Kementerian Komunikasi dan Informatika diklaim aman.